tes 13 tes tes 123 Oke helo gespe lagi di channel gua hari ini hari gua bakal melanjutin lagi ya noto anime yang berjudul windbreaker episode ke-7xnya setelah kedelapan ya kayak gitu ya sudah sebelumnya itu pemulaian pertarungannya Sakura dan si Joy sih nama siapa pokoknya gampang aja ya lebih gampang yang dimana kemarin pertarungannya awal-awalnya cukup epic dan cukup seimbang juga si Sakura awalnya didesak ya pakai apa cara bertarungan si Joe yang kemarin ada itu katanya judo kan kalau gue pikir itu dia tuh submission gitu kan tata judo ya kayaknya bisa jadi judo itu dan dilawan juga sama Sakura juga jadi sabar Sakura pun juga masih bisa melawan juga meskipun kemarin Sakura cukup terdesak juga ya dan akhirnya terhalangi juga oleh si Joe yang apa namanya ya dia itu kan emang enggak terlalu serius juga sebenarnya gitu tapi kemarin kita ditujui juga tuh ya alasan kenapa Joe itu jadi jahat kayak gitu dan tetap semua related dengan si Chouji ya dimana Chouji ini ternyata emang anak-anak labil yang apa ngerasa bosan aja dan akhirnya yang harus jadi orang jahatnya adalah si Joe karena dia itu mungkin berapa kayak pengen balas budi lah sama si Chouji karena ya dia sedang mendapatkan semua ini kan kayak kesenangan dan lain-lain itu kan ya gara-gara si Chouji gitu jadi ah alasok aja kita melihat episode ke-8 dari winbricka oke kita mulai saja 123 oke oh so pening cuy gila gua pikir ada apa namanya ada di garam abad ini langsung bakal pertarungan nih coba juga berdasarkan sih kemungkinan ada perdebatannya terkait dengan siapa yang lebih kuat dibandingkan Sakura sama Joe dan ya kalau sekilas kita lihat dari episode kemarin jelas Joe sih karena apa Sakura itu tipikalnya itu tipikal Fighter jadi apa namanya dia itu apa bahasanya ya kayak manfaatin pukulan sama ketendangan banget lah bahasanya Nah kalau si siapa kalau si Joe itu dia itu manfaatin ini momen jadi dia tuh apa lebih nangkep itu lebih kearah kuncian jadi kucing lebih ketangkap dulu baru dipukulin dan secara fisik gue akhirnya lebih kuat sih bisa jadi ya secara-cara secara pukulan lebih sakit Joe kayaknya ya mungkin soalnya kan kemarin itu pasti Joe akhirnya nginiin palai Sakura kebawah tuh ya yang pas pakai tangan blak langsung berdarahnya jadi secara kekuatan attack ya maksudnya itu kekuatan Joe cuma kalau teknik kayaknya lebih jago Sakura makanya kita lihatlah nanti kayak gimana ya karena sakura makanya sameng ke tarung dari kecil kan sejakan Joe kita masih belum tahu kalau dari belasnya dia teman jago taruh mungkin gara-gara ada ini oke 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 inget aja nih sebenarnya jadi kayak itu kayak gak ada semangat gara-gara kata-katanya sih ini loh gara-gara katanya si Sakura jadi kayaknya udah udah males gitu Hai iya kalau sebelumnya ada balmer kayak berusaha banget tuh sampai akhirnya di diingetin sama Sakura tadi terkini kata-kata aja dia nah sisi-sisi ini Sakura nggak tahu kan apa yang terjadi nah deh komunikasi lewat pukulan nih oke gak disini kesana kayak mereka tuh main teater ya apalagi di panggung gitu kan tuh sambil ngomong-ngomong kayak gini kayak mereka tuh main teater mereka ngomong tuh oh that's good man sambil makan popcorn guys oke 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 Oh jadi ngasih tombol itu dia Oh jadi ngasih akan ada ngelaporkan Iya Dia kasih nyesel kali ya Iya jadi kayak disini cuy itu ngerasa salah tapi ya dia nggak bisa mundur lagi cuy Mau gimana lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi kalau teksnya si sakura nggak ngerti apa yang terjadi tapi ya dia bakal nyadari dengan cara dia Iya Gila Gila Uset Oke Jadi kalau teksnya itu adalah ya bakal masih belum bakal laut siapapun aku akan tetap pada maju dengan pendirianku sendiri Jadi Itu yang hilang dari si Joe aja yang nggak diambil sama dia Kan dia cuma ngikut si Keinginan daripada si itu doang kan Chouji Probably Sorry Gila orang pingsan kena hujan kasihan kali Gila orang pingsan kena hujan kasihan kali ya Gua aja di lebarin gitu ya Bagus aja di kamera-kamera itu keren gitu Oke Jadi dia kayak megang itunya ya Oke Baik tuh semangat balik lagi ya Let's go Boja-boja Wow Let's go Serius modo Togamijo Anjay Anjay Let's go Serius ya Serius ya Tarangan tunjuknya dong Come on man Oke Let's go Wuh Wuh set Wajig gila Wuh Hehehehe Anjay cepet kali Wajig Wajig Lisi Wuh Set Benerber Literally Baku hantam Sekarang Day Sudah menikmati pertarungan Karena ada satu Satu Komunikasi Uc Uc semua tendangkan sakura itu ngeri loh bukan iya secara fisik apa secara kekuatan eteksi sini lebih berasa ini sih siapa Hai sijo lebih berasa tapi secara teknik tuh secara banyaknya pukulan di lontari lebih banyak sakura Hai ajikobike body jerman suplik aja gue dilempar ruang wali gila Hai ayy ngeri Hai us terhadu ya iya segi cita kasar loh biasa kayak ya aduh cemburu deh menikmati ya menganggirku dengan nama aku oh iya ya karena udah mengakui sakura juga sih dan juga kan ya yang ngembaliki semangatnya pun juga sakura kan gila aja 3d shot gitu cu gila di seibang sih jelas ya ini seibang sih sama-sama kuat ini meskipun punya kelebihan masing-masing ya kelihatan aja sih makanya animasi itu bisa sama capture kekuatan mereka tuh gila loh kalau gue lihat dari ini ya kalau gue dari tadi cara tarungnya si cowok aja kayak ada something tuh akhirnya selesai kan iya gila babak belur gitu loh sakura oke ya jelas menang sakura sih gue yakin udah punggul tanda kayak gini mah tapi sudah aja anjing ada bukular gitu iya harusnya saling mukul bukan yang menerima iya ya jengsit jom gitu Oh Denri ini kalah ini kacepet atau sengaja enggak cepet itu tadi give up gila keren loh good-good ya kan seperti gua bilang enggak mungkin berakhir begitu aja cuy pasti bakal ada momen dimana dia tuh bakal bangkit lagi dan full power all out dan bener kan enggak ada udah kayak menerima semuanya lah gimana sakura yosha oh enggak ada tahu gede tuh ngerah kayak oh ya bener iya iya jadi saya bikin itu bakal udah tahu tadi ya momennya dimana gue bikin itu garis sakura tadi terlalu cepet tapi itu juga apa sengaja ngalah tadi karena ya ya udahlah oh udah maksud tahu tapi si chow ji nggak peduli ini gue yakin kena pukulnya gila gila itu tendangan ngeri kali ya wuuh tapi lu gak bakal menang sih lawan chow ji sih oke baby ya gila let's go battle-nya ya atar boss ya oh iya udah kena udah ngerti perasaannya sih ini joe damn jadi gua yang bakal kasih sadar dia ya gila oke gak penasaran sih mereka udah bakal taruh gimana ya tapi gue gak yakin sih umemiya bakal nunjukin full powernya dia ya iya kan dia kayak onisan untuk semuanya kan ehh kartogame oh yang dia ngalah ya gila jadi paketnya sebenernya sama-sama kuat tadi posisinya cuma emang di momen terakhir tadi kayak bahasanya itu kayak apa ya mereka saling ngadu itu sebenernya Togame bisa untuk bisa ngalahin si Sakura cuma dia kayak tadi ya oke bentar gila ditatar sama pemimpin sama-sama pemimpin aduh ideologi let's go mungkin nanti mata apa mata nggak ada cahayanya si Chouji nanti di akhir bakal muncul lagi tuh kebeling gue setelah ditatar sama pemimpinnya nah supaya diri pakai murah yang mau banget ya itu karena ideologinya dia kan jadi mau ngalahin siapapun untuk bebas tapi kita masih belum tau kenapa dia kayak begini kan kenapa dia tuh pengen bebas banget itu kenapa itu belum dijelasin jadi kayak dia tuh ada something mungkin di keluarganya kah atau dia punya personality kah uset langsung ditujukin tarung ya wah anjing ngeri gila oke uset gila ngeri sih gerakannya ngeri sih aja 3D oh dia bang the best aja kalau masalah kayak gini ya jadi dia tuh kecepatannya juga ngeri loh obat refleksnya sih umpemnya juga GG juga umpemnya itu kayak gede tinggi ngeri gitu loh tapi kalau si itu tuh gerakannya cepet ya Chouji si D-Ray aduh sebelum udah dirangkis dia sekarang tetep jadi batu lagi iya abis udah iya gemetur langsung ya iya jadi dia gak ngerti nih bahwa Chouji ini bukan lawannya dia nih udah terlalu kuat Chouji ini ya dia tuh menguasain apa sisi toren nih gimana anjing ngeri kali tuh gerakan deh ini gak kalian cepet kali wow bisa buat hidupmu berat oh iya yang dari awal juga ya yang terkait dengan dia pengen jadi yang teratas gila wah itu kayak pukulan monsternya gitu ya uset gila dia punya punya limitless gila dia punya limitless gojo aja tiba-tiba tiba-tiba dia tuh pukulan gak kena dia berdarah gimana iya dia punya limitless sih fix dia punya apa punya yang apa aura itu tuh auranya gojo tuh yang gak bisa ditembus fix dia punya limitless ya jadi anginnya ruang bisa membuat dia berda atau mungkin tadi dia kena hidungnya tadi ya gak tau sih tapi tadi pertarungannya GG sih jadi sebenarnya menjawab sih kemarin ada pertempatan terkait dengan Joe itu lebih kuat dibandingkan Sakura ya sebenarnya gak juga sih lebih tepatnya mereka tuh seimbang punya kelebihan masing-masing cuma mereka tuh seimbang tapi waktu pas di momen akhir tadi pas mereka literally buy one secara apa buy one secara ini ya bahasanya tuh kayak Russian Roulette gitu loh ya tadi yang ngadu pukulan si Joe itu ngalah sebagai bahas budi karena ya ngebuat kacau kayak gini jadi dia tuh kayak apa yang nge-bend Sakura kayak yaudahlah kerasa terima kasihnya dia lah intinya tapi baiknya tuh sama-sama kuat jadi gak ada yang salah sebenarnya nih akrobatik ya itu dia gerakannya ngabisin tenaga sih cuma ngeri ya cepet soalnya sakura juga sama sih sebenarnya iya ini trigger sifatnya sakura kayak inosuke tapi Les Barber kepleset dia ya tadi untuk episode ke-8 ya dari Windbreaker ya tadi untuk episode ke-8 ya dari Windbreaker episode yang bagus sekali ya jadi ya jadi disini tuh apa membuktikan ya kemarin kan bisa dibilang banyak yang mempertanyakan ya sebenarnya Joe itu lebih kuat kah dibandingkan Sakura ataukah gimana sebenarnya sebenarnya kalau secara attack ya gue ngerasanya kayak bahasanya itu kayak damage-nya itu lebih kuat Joe itu udah jauh lah karena ini satu hal yang menurut gue keren tadi dari apa namanya dari animasinya disini bahwa mereka tuh mereka tuh kayak entah kenapa bisa ngebuat attack-nya Joe itu lebih berasa dibandingkan attack-nya si Sakura dimana tadi momen-memen itu ada sakura itu kan banyak adegan mukul jadi serangannya itu banyak-banyak pukulan lah biasanya tapi gak gak lebih berasa dibandingkan pukulannya atau misalkan tendangannya ya dari si Joe itu keren sih maksud gue kayak arti itu ngebuktiin bahwa Sakura itu secara teknik GG secara apa secara banyaknya pukulan yang dia lontarin secara dia nyerang kaki tangan dan lainnya gitu ya itu lebih banyak jadi karena emang dia tuh kan fighter lah bahasanya kalau si Joe itu emang dia tuh manfaatin badan dia banget yang gede dan kuat gitu jadi pukulannya tuh lebih berasa di Joe jadi kayaknya damage-nya tuh lebih gede di Joe makanya kalau bisa dibilang kalau misalkan dia tuh lebih kuat technically speaking bisa jadi cuma kalau mood gue untuk sekarang ya mereka tuh sama-sama setara karena tadi mereka sama-sama all out dan rasa resistensinya si Sakura untuk peningguh pukulannya Joe yang bisa dibilang kuat itu itu pun juga gede juga jadi bisa dibilang ya sama-sama bertahan gitu jadi sama-sama seimbang nah cuma tadi pada saat mereka udah di posisi seimbang kayak gitu pas akhirnya tadi mereka itu kayak sama-sama pengen mukul satu sama lain kayak Russian Roulette gitu ya jadi kayak tadi si Sakura pengen mukul si Joe juga pengen mukul Sakura itu bisa dibilang si Joe itu ngalah di posisi itu kalau misalkan kalau misalkan si Joe itu mungkin dia itu bakal all out disitu mungkin apa namanya si Sakura bisa jadi kalah karena kekuatan pukulan lebih ngeri Joe tapi kalau secara kecepatan bisa jadi Sakura yang menang makanya tadi waktu pas reaction gue tuh mikirnya Sakura secara pukulan itu lebih cepat gitu tapi kayaknya meskipun Sakura mukul pun Joe itu masih bisa tarung tadi itu posisinya jadi kayaknya apa Sakura tadi itu marah apa selain daripada di akhir kenapa dia itu akhirnya apa nyerah gitu ya tapi juga yang dia itu enggak pas udah memukul itu akhirnya juga enggak enggak bener-bener mukul jadi kayaknya apa di akhir itu kalau misalkan Joe itu tadi itu posisi yang enggak ngalah mungkin dia bisa menang makanya bener-bener kayak Russian roulette banget tapi intinya ya yaudahlah ya ya mood gue sih sama-sama kuat sih mereka berdua enggak ada mood gue ya kalau disebut lebih kuat secara damage lebih kuat si siapa lebih kuat si Joe tapi secara teknik dan secara kecepatan jauh Sakura lah maksud gue kalau mood gue ya tapi enggak juga sih si Joe pun juga sama-sama cepet juga tadi makanya kelihatan seimbang sih tadi waktu pas mereka tarung kalau gue ngeliatnya gitu tapi ya intinya kayak gitu kalau misalnya lu tadi punya pendapat kayak gimana ya komen aja di bawah tapi ya kita disini ngeliatnya itu adalah tadi alasan kenapa si Joe ngalahkan gara-gara ya dia itu kayak semacam rasa berterima kasih lah atau kayak rasa hutang budi karena setelah apa yang dia lakuin kepada apa kepada si siapa kepada si kepada dia lah dan juga kepada dia kepada yang bofurin kan dilibatkan gitu itu kayak semacam rasa ini dan terasa terima kasih juga karena sudah disadarkan oleh si Sakura gitu dan tadi akhirnya momen dimana dia sadar itu karena Sakura yang ngomong bahwa apa meskipun meskipun siapapun yang dia lawan meskipun itu adalah penyelamat hidupnya dia tapi dia tetap bakal berjalan dengan dia punya pendirian sendiri gitu dan itu satu hal yang menjadi ya kekurangan yang gak dilakuin sama si Joe jadi waktu pada saat episode sebelumnya itu ya yang ketika kita tunjukin flashback dimana si Joe itu ngelawan si bukan ngelawan sih kayak apa bukan si Joe sih si Chouji itu bisa dibilang mulai masuk ke the dark side gitu ya dia kan si Joe itu kan terima-terima aja tuh nah itu sebenarnya salah karena harusnya si Joe itu ngelawan padahal si Chouji pun juga open open banget kan untuk kalau misalnya lu gak suka lu lawan gua gitu sebenarnya meskipun lu bakal kalah juga gitu tapi sejadinya lawan aja itu suatu hal yang bisa dibilang apa mungkin bakal lebih baik itu kayak gitu waktu pada saat dulu tapi akhirnya ngikutin kan ngikutin katanya Chouji jadi akhirnya ya disitu akhirnya yang yang dilakuin salah oleh si Chouji gitu dia menerima aja dan berpaling dari ya hal yang akhirnya ini tau nih itu salah gitu apa yang dilakuin Chouji ini udah tau salah gitu untuk kedepannya terkait dengan apa Shishitoren dan lain-lainnya gitu tapi dia gak bisa ngapain-ngapain kan dia tuh punya hutang budi apa sama sama si Chouji gitu si Joe jadi kira ya intinya kayak gitu tapi tadi disadarkan sama Sakura ya akhirnya tadi dia bersemangat lagi gitu all out lagi gitu ya taruhnya GG sih tadi pertarungannya animasinya bagus banget dan tadi yang ngerinya sih tadi si ini si Chouji tadi dimana ketika akhirnya tadi kan si Joe kan pengen kasih tau ya kita hentiin aja yuk gini-gini langsung ditendang anjir gila maksudnya kayak bener-bener udah gila nih ya si siapa si siapa si Chouji ya emang kayak anak ini loh kayak anak punya kekuatan OP tapi bener-bener kayak pengen nyari serunya aja gitu ngerikan nih kalau jadi pemimpin makanya salah gitu mereka tuh jadiin Chouji itu sebagai pemimpin Shishitoren makanya makin hancur kan jadi kalau lu gak kuat keluar diusir kalau lu ini ini jadi kekuatan segalanya tetap emang datang itu dari Chouji bukan datang dari Joe dan tadi makanya si Chouji sampai kena tendang tadi ngerikan tendang masih masa itu mental loh jadi kayak sekuat apa tuh tendangannya Chouji tapi tadi Sakura kan bisa dibilang pengen ngelawan tuh apakah ditahan sama umemiah itu kalau sakura ngelawan sih abis itu aja sakura ya pas ngelawan si Chouji ada aja pas Chouji kita dilihatin sebentar tuh ya pertarungan Chouji sama si umemiah aja aja ngeri kali si Chouji gerakannya itu lho gerakannya sung gitu akrobatik tadi ya mirip kayak Sakura sih sebenarnya gue tuh ngeliatnya gitu cara tarungnya tapi kayaknya lebih lebih cepat dan lebih gila Chouji sih karena tuh buddha kan kecil ya itu buddha kecil jadi dia sekenceng itu sampai akhirnya meskipun tadi gak terlalu kena tadi ya tapi hidungnya berdarah mungkin tadi kena hidung tadi kayaknya pukulannya tapi apa maka tadi gue bilang ini kok tapi tadi gak kena kan pas dia mukul tadi mungkin gara-gara angin ini si 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 umemi dia tuh punya limitless fix gojo maksudnya dia tuh mukul kena angin atau kena apa tapi hidungnya ngeri sekali berarti kayaknya umemiah itu kayak tipikal yang gede ya tipikal yang pukulannya kuat banget itu jadi lu kalau bisa harus ngendalin pukulan umemiah sih kayaknya tapi apa ya lawannya cocok sih yang pinter ngindar terus apa apa namanya dia itu akrobatik juga tuh jadi cocok lah lawan yang bisa dibilang lawan alami dari kekuatannya si umemiah belum tahu siapa tahu tetap juga cepat juga sih kalau cepat juga sih ngeri kayak lu udah punya attack 100 tapi speed 100 juga ngeri cuy kalau si umemiah kalau chouji mungkin kecepatannya kayak sakura sih makanya gua ngiranya si chouji sama sakura itu punya style tarung yang mirip kayaknya itu ya pendapat gue doang dia cuman sekilas doang tapi akhirnya kayak gitu jadi keren pertarungannya luar biasa jadi kayak cukup satisfied sih pertarungannya sakura ngelawan chouji sama si joe yang dimana jelas tadi kan banyak orang yang mempertanyakan ya kali ngelawannya itu cuma sampai si joe itu nyerah gitu karena dia gak serius atau gimana bukan gak serius cuy lebih tepatnya dia mengalah itu beda ya jadi gak serius dalam konteks kalau dari episode udah udah ketahuan sebenarnya kalau biasa ngelihat plot chounen dimana kayak disini masalahnya si di episode kemarin masalah Joe itu belum terselesaikan makanya gue masih percaya bahwa ini kemungkinan bakal diselesaikan sama sakura jadi sakura bakal ngasih influence Joe akhirnya balik lagi all out mereka berdua nanti tinggal kita lihat siapa yang bakal menang di akhir sebenarnya gitu plot nya udah kebaca dari episode sebelumnya terbiasa sama plot chounen apalagi kayak plot kayak begini cuma ya baik lagi kayak orang banyak mempertanyakan terkait dengan kok si job padahal dia kuat tapi dia ngalah sakura mah lebih lemah atau gimana enggak itu sama kuat cuma yang satunya ngalah that's it gitu jadi sama kuat sama punya kelebihan sama sama bisa menahan serangan satu sama lain cuma itu tadi di akhirnya emang ngalah ngalah itu dalam konteks bukan berarti ngalah akhirnya sakura menang dengan ngalah secara ini cuma itu pas di posisi buy one yang bener-bener kayak Russian roulette gitu lu bisa menang bisa kalah di posisi 50-50 itu beda feels makanya that's really good jadi sakura itu potensial sebenarnya cuma nanti kita pasti bakal menjadi lebih kuat gitu apalagi tadi dia sadar diri bahwa ketika dia melihat kekuatannya chouji habis gue kalau misalkan gue tadi enggak ditangkap gila jadi segitu saja untuk episode ke berapa nih ke delapan dari windbreaker jadi penasaran berikut jangan lupa di like dan nyalakan juga notifikasi di episode berikutnya episode ke 9 terima kasih bye